Kita keserotan kami lainnya, Saudara Menko Polhukam, Hadi Cahyanto meminta Komisi Pemilihan Umum KPU seprovinsi Papua untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan jalur, untuk menjaga kondusivitas selama jalannya Pilkada Serentak 2024. Hadi juga meminta KPU menyosialisasikan tahapan Pilkada untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada 2024 di Provinsi Papua. Hal ini diungkapkan Hadi saat menggelar rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 di wilayah Papua, Rabu Siang. Selain Menko Polhukam, Rakor juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, enam penjabat gubernur di Pulau Papua, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Sepapua, serta pimpinan TNI Polri. KPU, selaku penyelenggaraan pemilihan beserta pengawas yakni Bawaslu, DKPT dan pembakar non-Bawaslu harus on the track, harus on the track pada tugas, fungsi, dan kewanangannya. Dan selain itu, harus bertindak netral dan berintegritas setelah menjamin hati di setiap masyarakat. Jika KPU selaku penyelenggaraan sudah on the track, saya yakin penyelenggaraan Papiul, Pilkada, di Papua ini bisa berjalan sesuai dengan perjanjian. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Findi Rakmeni di Jayapura, Papua, yang akan melaporkan hasil rakor Pilkada Serentak seprovinsi Papua. Selamat sore, Findi. Apa saja poin-poin yang dicatat dari hasil rakor jelang penyelenggaraan Pilkada seprovinsi Papua? Ya, selamat sore, Medo dan juga Saudara. Untuk rakor kesiapan Pilkada di Papua ini yang dipimpin oleh Menkopol Hukam Hadith Jayanto, baru saja selesai sekitar 10 menit yang lalu dan ada beberapa poin-poin yang disampaikan Menkopol Hukam kepada para TNI Polri dan penyelenggaraan baik KPU dan Bawaslu di Provinsi Papua untuk menyiapkan pelaksanaan Pilkada. Ada beberapa poin yang kami catat, yaitu yang pertama adalah meminta kepada penyelenggaraan baik KPU dan Bawaslu untuk mulai melakukan sosialisasi tahapan Pilkada yang ada di Papua. Kemudian juga meminta kepada penyelenggaraan KPU dan Bawaslu serta ASN dan TNI Polri yang bertugas di Provinsi Papua atau enam Provinsi di Papua ini untuk menjaga netralitasnya sehingga pelaksanaan Pilkada di Provinsi Papua ini berjalan aman dan kondusi. Yang menarik, Findi, ada empat daerah otonomi baru yang baru pertama kali nanti akan mengelar pemilihan gubernur. Ada pesan khusus kali dari Menkopol Hukam untuk kesiapannya? Ya, memang untuk wilayah Papua sendiri ada empat daerah otonomi baru yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang akan ikut serta Pilkada 2024 ini. Ini adalah pertama kali mengikuti Pilkada sehingga memang ada pesan yang disampaikan oleh Menkopol Hukam kepada penyelenggara untuk mulai mensosialisasikan tahapan Pilkada mulai dari saat ini hingga nanti November sehingga memang sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU bisa meningkatkan antusiasme masyarakat di empat provinsi ini untuk memberikan hak pilihnya di Pilkada nanti. Kemudian ada pesan yang juga disampaikan kepada Menkopol Hukam yakni meminta kepada pihak gas kundu yang ada di enam provinsi ini untuk berkoordinasi sehingga pelaksanaan atau peninggaraan hukum yang dilakukan oleh Gakundu selama Pilkada berlangsung ini sesuai dengan SOP. Jadi yang paling penting di garis bawahi adalah sosialisasi tahapannya nanti di empat daerah otonomi yang baru supaya tingkat partisipasinya juga tinggi di Pilkada Serentak yang pertama kali digelar di empat daerah ini. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Vindy Rakmeni melaporkan langsung dari Jayapura, Papua. Selamat bertugas kembali, Vindy.